Hari ini Gede mau ajak kamu lagi untuk lihat desain rumah yang walaupun berdiri di atas lahan mungil, namun rumahnya masih bisa tetap nyaman lho. Selain nyaman di bagian halaman depan rumahnya, di bagian dalam rumah ini juga walaupun lahannya terbatas, Gede sudah sejadikan satu buah area musola yang berdampingan dengan area taman indornya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Gede, ini adalah desain rumah mungil di atas lahan 5 x 12 meter. Nah yang sedang agak nanti kita lihat ini adalah tampilan depan rumah 5 x 12 meternya yang masih bisa tetap kelihatan elegan walaupun berdiri di atas lahan yang terbatas. Kemudian rumah ini pun Gede desain area halaman depannya cukup luas ya yang terbagi menjadi tiga area, ada area teras di bagian belakang, kemudian ada area taman pertama di bagian depan kanan rumah, disusul kemudian di bagian depan kiri akan ada area karpotnya ini. Area karpotnya kalau agak nanti kita lihat, ini karena cuacanya lagi hujan jadi basah tuh lantainya ya. Makanya di video kali ini, Gede akan sekalian tunjukin tampak depan rumahnya apabila sudah diberikan kanopi akan jadi seperti ini. Nah kalau dibuat seperti ini baru semakin oke ya, tampak depannya udah keren, karpotnya juga tidak basah lagi. Secara keseluruhan bagian tampak depannya tetap oke walaupun diberikan tambahan kanopi ya. Nah, berlanjut kemudian sebelum Gede ajak agen nasista masuk ke area halaman depannya, Gede memberikan lagi satu alternatif bagian tampak depan rumah 5x12nya. Kalian bisa perpadukan warna krem dengan permainan motif kayu di bagian beberapa dinding rumah dengan menggunakan pasangan panel WPC seperti ini. Nanti tinggal kalian tentukan lebih suka yang motif kayu seperti alternatif kedua atau permainan warna di tampak depan yang pertama tadi. Nah sekarang kita mulai masuk ke area halamannya, tepatnya ke bagian area karpot yang Gede buat dengan ukuran 3x4,5 meter ini. Area karpot yang di depan ini akan menjadi arah bukaan dari area kamar tidur anak yang ada di samping, dan juga dari arah ruangan keluarga yang ada di bagian belakangnya tuh. Kemudian kalau kita bergerak lagi tepatnya ke bagian depan kanan rumah, kita akan melihat area taman yang pertama yang Gede desain dengan total ukuran 2 meter x 1,5 meter. Baru setelah itu berada tepat di bagian belakang area karpot dan dipisahkan dengan sebuah taman mungil, kita akan melihat area teras di desain rumah kali ini. Area terasnya Gede desain dengan total ukuran 2 meter x 1,25 meter, yang mana area teras ini juga akan menjadi arah bukaan dari ruangan spesial yang ada di belakangnya tuh. Kira-kira ruangan apa? Yuk untuk lebih jelasnya kita langsung masuk aja dan kita lihat interior rumah kali ini. Gede sudah menyiapkan beberapa spot keren di bagian dalam rumah termasuk area taman indornya, tapi sesaat kita masuk ke dalam rumahnya, kita akan diterima dulu di area ruangan keluarganya ini. Nah ini adalah area ruangan keluarga yang Gede desain dengan total ukuran 3 meter x 3,25 meter. Di bagian dalamnya, seperti Agenda Sista lihat, Gede lengkapi dengan 1 buah sofa 2 seat dan juga sebuah coffee table. Untuk coffee table-nya sendiri, ini opsional ya. Untuk Agenda Sista yang menginginkan ruangan keluarga yang terasa lebih luas, meja coffee table-nya bisa dihilangkan saja sehingga bisa menambah spot untuk duduk lesen di bagian depan dari meja TV-nya ini. Nanti tinggal kalian sesuaikan ya, butuh pemakaian meja tambahan atau tidak. Sekarang kita lanjut lagi yuk. Berada tepat di bagian samping, akan ada sebuah bukaan pintu geser kaca besar yang akan membawa Agenda Sista menuju ke area ruangan serbagunanya. Area ruangan serbagunanya ini, pintunya berdampingan dengan pintu masuk utama ke bagian dalam rumah, tepatnya ke area ruangan keluarga tadi ya. Sementara itu, kalau kameranya Gede putar, tepat dari setelah pintu masuk ke dalam ruangan keluarga ini, kita akan melihat ada satu buah pintu lagi, yang akan membawa kita menuju ke bagian depan kanan rumah, tepatnya ke area kamar tidur yang pertama, yaitu area kamar tidur anaknya. Yuk sama-sama kita lihat dulu kamar yang pertama ini ya. Berada di bagian paling depan kanan rumah, ini adalah area kamar tidur anak yang Gede buat dengan total ukuran memanjang 2 meter dikali 3 meter. Karena lebar kamarnya hanya 2 meter, kita perlu memberikan bukaan jendela yang banyak dari arah dalam kamar tidur anaknya ini. Bukaan-bukaan jendela inilah yang tadi sudah kita lihat sama-sama, yang mengarah ke bagian teras dan karpet di bagian samping rumah, dan juga mengarah ke bagian taman yang pertama yang ada di depan kanan rumahnya tadi. Nah, dari arah kamar tidur yang pertama, Gede mau ajak agama sista untuk kembali dulu ke area ruangan keluarganya, karena Gede mau ajak kalian untuk menuju ke bagian tengah rumah, tepatnya ke bagian area ruangan serbaguna, dan juga taman indornya. Tanah berukuran 5x12 memang tidak terlalu besar, tapi bukan berarti desain rumahnya tidak bisa dibuat menarik. Contohnya ya di desain rumah kali ini. Siapa yang bisa kepikiran, rumah di atas lantai 5x12 yang butuh punya 2 buah kamar tidur dan area ruangan keluarga yang cukup luas, masih bisa punya area ruangan serbaguna di bagian tengah rumah yang berdampingan dengan area taman indornya ini. Nah, 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 ini adalah bagian tengah dari rumah 5x12 meternya ya. Sesaat kita masuk ke bagian ruangan tengah ini, kita akan diterima di sebuah area ruangan serbaguna berukuran 2x2 meter yang bisa Agandasista alifungsikan sebagai area musholah di rumah kali ini. Area ruangan serbaguna ini juga bisa terasa asri karena tempat di bagian belakangnya ada taman yang dilengkapi dengan sunroof di bagian atasnya. Kemudian, kalau Agandasista perhatikan, area ruangan serbagunanya Gede letakkan dekat dengan area ruangan keluarga supaya kalau Agandasista membutuhkan ruangan yang cukup besar untuk mengadakan acara di rumah ini, nggak bingung lagi. Kalian tinggal satukan antara ruangan keluarga di dalam dengan area ruangan serbaguna yang ada di sampingnya. Untuk sirkulasi antara kedua ruangan yang lebih nyaman, kalian bisa ganti pintu geser kacanya dengan pintu lipat kaca seperti ini. Nanti tinggal sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Sekarang kita akan berlanjut lagi ya. Dari arah ruangan musholah ini, kalau kita melihat ke arah belakang, kita akan melihat ada area dapur dan ruangan makan yang dipisahkan dengan sebuah area taman dan kolam ikannya tuh. Kita akan lihat kedua ruangan ini. Kita mulai dulu dari area taman yang di tengah rumahnya. Dilengkapi dengan pasangan batu alam palimanan di bagian dindingnya, ini adalah area taman indoor yang berada di bagian tengah rumah yang Gede buat dengan total ukuran memanjang 3 meter dikali 1,5 meter. Di bagian dalam area taman indoor ini, seperti agaknya bisa dilihat, Gede lengkapi dengan satu buah spot untuk meletakkan satu buah area kolam ikan yang akan memberikan suara gemericik air dan suasana alami di bagian dalam rumahnya ini. Area taman ini juga akan menghubungkan kita ke area kamar mandi dan ke kamar tidur utamanya ya. Namun sebelum kita melihat kedua ruangan itu, kita mampir dulu ke area dapur dan ruangan makannya ini. Area dapur dan ruangan makannya, Gede buat dengan total ukuran 2 meter dikali 2,75 meter, yang mana ukuran ini terbagi menjadi dua spot bagian. Di bagian paling belakang akan ada kabinet dapurnya, sementara di bagian paling depan akan ada spot untuk area meja makannya. Area meja makan ini, Gede letakkan memang sengaja dekat dengan area kolam ikan yang ada di depannya, supaya saat aganda sistem makan di desain rumah yang Gede baikan hari ini, akan memberikan suasana yang berbeda. Nah, Gede izin bertanya sebentar ya, bagaimana nih penataan area tengah rumah yang ada area musola, taman indoor, dan juga ruangan makannya? Oke atau gak oke? Kalau cukup oke, boleh bantu like videonya ya, supaya Gede terus semangat mencari ide-ide yang lebih kreatif lagi. Oh iya, Gede juga sudah siapkan beberapa alternatif desain untuk area ruangan serbagunanya loh, jadi videonya jangan ditinggal dulu ya. Sekarang ikut Gede, kita lihat dulu area kamar mandinya nih. Untuk area kamar mandi di rumah kali ini, Gede buat dengan total ukuran memanjang 2 meter dikali 1,25 meter ya. Kemudian dari area kamar mandinya, kalau kita keluar dan berbelok ke kiri, kita akan menuju ke area kamar tidur utamanya. Untuk area kamar tidur utama yang terletak di bagian belakang kanan rumah, ini Gede desain dengan total ukuran 3 meter dikali 3 meter. Kamar tidur utama ini tidak memiliki area kamar mandinya sendiri, namun posisinya sudah dekat dengan area kamar mandi yang ada di bagian depannya tadi. Untuk bukaan cahaya dari area kamar tidur utama ini, sudah Gede berikan bukaan jendela besar di samping lemari baju ini, yang akan mengarah ke bagian area ruangan makan dan area taman indornya. Nah sekarang, sesuai janji Gede, Gede akan memberikan alternatif desain untuk area ruangan serbagunanya ya. Selain alternatif pertama, di mana area ruangan serbagunanya dibuat lesehan sehingga bisa menjadi opsi untuk ruangan musholah, di alternatif kedua, kalian bisa mendesain area ruangan serbagunanya ini dengan menggunakan 2 buah sofa tanpa senderan yang dilengkapi dengan sebuah coffee table. Dengan penataan seperti ini, agar nasista jadi punya opsi kedua untuk tempat duduk-duduk di rumah, di bagian tengah rumah, yang lebih dekat dengan area kolam ikan dan taman yang ada di belakangnya. Sementara, untuk alternatif yang ketiga, area ruangan serbagunanya tadi bisa kalian alih fungsikan sebagai spot untuk meletakkan meja makan kalian. Dengan posisi meja makan yang dipindah, area dapurnya bisa dibuat lebih besar lagi ya. Kemudian, untuk alternatif yang terakhir, area ruangan serbagunanya bisa tetap dipertahankan, namun yang diubah justru di bagian dinding depannya. Kalian bisa tambahkan 1 buah pintu geser kaca besar, sehingga area ruangan serbagunanya yang berada di bagian dalam rumah tidak hanya bisa disatukan dengan area ruangan keluarga yang berada di sampingnya, tetapi juga dengan area teras dan karpot yang ada di bagian depannya. Nah, setelah Gede kasih lihat alternatif desain untuk ruangan serbagunanya, desain mana nih yang kamu suka? Yang diubah menggunakan sofa? Dijadikan area ruangan makan? Atau yang di jebol sampai ke depan seperti yang sedang kita lihat ini? Coba komen di bawah supaya Gede tahu ya. Dan jika kamu merasa video yang Gede baikan hari ini cukup oke, jika berkenan, bantu like dan bantu baikan videonya juga ke teman-teman kamu yang lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Mohon maaf Gede pasti ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya ya. Bye!